Intro Sahabat JKB senang dapat berjumpa saudara dalam acara wasiat kekal Berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita Saya Pendeta Yudi dari GKI Bintaro, Jakarta Renungan kita hari ini Kamis 13 Juni 2024 Berjudul Tuhan Melawat Kita Didasarkan pada Ibrani 2 ayat 5 sampai 9 Kita berdoa terlebih dahulu Tuhan kami akan membaca firmanmu dan jangan hanya membuat kami mengerti Tapi jadikan kami pelaku-pelaku firmanmu Beritakanlah firmanmu Tuhan dan kami menyambutnya dengan sukacita Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Ibrani pasal 2 ayat 6 Dengarkanlah firman Tuhan Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya Seorang mantan narapidana bersaksi tentang kebaikan Tuhan Bahwa ia telah berdosa di harapan Tuhan Melakukan hal yang jahat Sehingga Ia menerima hukuman Dalam kekalutannya ia merasa Tidak ada lagi Yang memperhatikannya Semua Menjauh dan tidak Mau berrelasi dengannya Satu-satunya yang tetap mengingat adalah Tuhan Ia bertobat dan memutuskan untuk menjalani hidup benar Ibrani 2 ayat 5 sampai 9 Adalah kutipan dari Masmur 8 Yang menceritakan bagaimana Allah mengasihi manusia Mengatur segala sesuatu demi kebaikan manusia Jika dibandingkan dengan ciptaan Tuhan lainnya Manusia adalah ciptaan yang paling rapuh Tetapi Tuhan mengasihinya sedemikian rupa Tuhan mengingat Kerapuhan kita Dan karena itu ia memilih untuk mengindahkannya Dalam bahasa Yunani Epistokomai Yang berarti Mengunjungi atau Melawat Ia tidak membiarkan Kita sendiri dalam segala penderitaan kita Ia ingat siapa kita Ia melawat Dan mau Menjumpai kita Dalam kondisi yang sulit Kita bisa berpikir bahwa Tidak ada yang memperdulikan kita Pemikiran itu Keliru Karena menghadapi Menghadapi seorang diri Persoalan yang ada Tidak sama Dengan Tidak ada yang Peduli Masih dan tetap ada Tuhan Yang peduli pada kita Ia tetap mengingat kita Ia mau Melawat kita Yang sedang dalam Keterpurukan Tuhan tidak pernah Lupa kepada kita Jangan pernah merasa Sendiri menjalani hidup Seberat apapun Situasi Yang saat ini Sudara hadapi Mari kita berdoa Firman yang kami Dengar Tuhan Kiranya Tidak sia-sia Tapi terpelihara Dan kami Melakukannya Persis seperti yang Kau kehendaki Inilah Doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Sesara demikian Renungan kita hari ini Jangan lupa Subscribe Like dan bagikan Kepada yang lain Tuhan memberkati Terima kasih